Eh ya Tan apa? Anak apa Tan? Kami mau ngejokong si bisnis, mabukan cafe, ini proposal kan? Oh, bagus sih. Oke, nah itu kalau aku cuing dengan kalian, aku ada beberapa syarat ya. Nah, kalau kalian juga ada syarat-syarat, harus ditarakat. Jadi kita buat perjanjian, waktu sama-sama lagi senang gitu loh. Apa aja aku syaratnya? Nah, yang pertama, karena kita serius mau buat bisnis cafe, kita harus punya badan hukum. Ya, apakah itu PT, apakah itu CV? Kalau bisnisnya nggak jalan-jalan, gimana? Nah, kita tidak boleh punya mindset seperti itu. Ya, jadi kita harus yakin bahwa kita bisa berhasil. Ya, kalau kita nggak yakin, bagus-nya kita tidak memulai bisnis ini. Ya. Ya, saya dulu kok? Nah, aku mau tahu siapa yang akan manage KP ini. Saya ya kok? Kamu ya, Tanda. Nah, kamu harus punya saham yang paling besar, paling tidak itu 50%. Oh, gitu kok? Kalau untung, kamu untungnya paling besar. Kalau rugi, kamu juga paling dalam gitu loh. Jadi, kamu punya motivasi yang lebih tinggi. Nah, untuk investor-investor yang pasif, nah kita punya saham yang kecil aja. Jadi, kita tidak termotivasi untuk itu campur. Yang ketiga? Nah, itu kita harus ada pemisahan lewenang antara shareholder dengan manajemen. Jadi, shareholder itu fungsinya cuma membuat target, goal, visi dari perusahaan al. Jadi, shareholder tidak mengganggu keputusan dari manajemen. Yang keempat tuh? Ya, kita harus ada laporan bersalah setiap bulan. Nah, dari kalian ada syarat-syarat tertentu gak? Kita harus buat canggoy. Canggoy ya? Sama setuju? Setuju, goal. Oke, mantap. Aku ada satu syarat lagi ya. Jadi, lima tahun pertama itu kita tidak mengambil depiden uang ini kita reinvest kembali di bisnis supaya bisnis ini bisa menjadi lebih banyak. Eh, saya sih nggak setuju, goal. Kalau depiden nggak dibagi, mana bisa meningat dihasil. Iya, nggak setuju, goal. Oh, kalau gitu aku gaiklah. Kalau nggak. Terima kasih.